Tiga Tiga Oke, gue yang silent Oke, stand by rolling Tiga, dua, action Hai guys Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Selamat datang kembali di episode Coffee Talk dengan Kairosworks Hari ini, bersama aku Nauwi Ditemani oleh dua teman-teman ku yang sampai kanti ini Ada... Gue Florence, creative producer dari Kairosworks Dan di sini ada... Gue Amel, photographer Kairosworks Jadi hari ini, kita mau membahas Tentang winning planning sebelum dan Sesudah plot roll Plot roll Kayak ada sensornya Amel Maksud aku apa tau kan Mona Si Si Ya bener-bener Jadinya, hari ini Aku mau nanya-nanya sedikit sama Amel dulu nih kali ya Misalnya kan Amel yang sudah menikah nih Gimana sih waktu itu persiapannya Waktu itu marriednya sekitar dua tahun Ya kan Amel? 2018 Oke, gimana program winningnya? Bentar lagi anniversary Mel 7 Juli 7 Juli 7 Juli Kenapa lo inget bawa sih? Kita datang Oh iya iya Insan Aduh Tapi kita ngedok aja Iya 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 Tuhan kayak gini Jadi gimana pengen halnya? Jadi waktu itu Pertama yang dilakukan Oke Bikin idea board Wihs Kayak bikin mood buat untuk foto Shoot aja Iya bener-bener Jadi kayak bikin semuanya di visualisasi Kayak Tengah dress kayak gini Dengkapnya gini Ini kayak gini Ini sebelum dilamar ya Mel? Sebelum Sebelum punya pacar nih Kepala Sudah Sudah Itu temanya apa yang Masa pacar wajinya? Apa yang Wives Warung Yang betul-betul Oh tanaman-tanaman Iya Snatchers Oh gitu Oh gitu Itu di Jogja Kalau nggak salah Bodinya ini ya Outdoor Outdoor Waktu itu Waktu itu Waktu itu Keundangannya sih Eh undangannya Yang datengnya Kayak 200 steps Oh jadi Keren Kemen Oh gitu Oh gitu Terus Terus Flo kok lagi mau prepare wedding nih Flo? Gimana nih Flo? Itu sama-sama di luar kota Iya Di wedding destination kan? Iya Sama-sama wedding destination Oh oh Di Bali Oh di Bali ya Iya Jadi gimana nih di tengah-tengah si sista lama ini? Sista lama Sista lama Koko Koko Gue sista aja soalnya ngini Oh Oh Oke Jadi nih cuma bisa berokat ke Bali sekali Dalam keadaan Balinya udah mulai Agak sedikit seti ya Soalnya kan Kita di sini belum kenapa-napa Tapi Kayak negara-negara lain udah Januari Kita kan trans bebe di bulan Harus Ya Ya Januari Udah-udah sempet dangkat Sempet cari venue Sebenernya udah Udah deal Sebenernya udah deal Sebenernya ini pas waktu Januari kali ya? Oke Udah ya udah di sini Gereja di sini Semuanya udah kayak udah fix Tiba-tiba Gak Apa Gak berapa lama Berarti plannya untuk wedding Bulan Juli Oh Juli Bulan yang harusnya Maksudnya seiringnya next month ya Apa ya Apa boleh datang Apa boleh datang Jadi Apa itu mau di Bali Jadi mikirnya kita ngomongnya itu intimate wedding kan Nah kalo Amel kan intimate weddingnya itu emang udah 200 200 ya 200 packs ya Nah kalo kita lagi pelit lagi bang Kita coba 40 packs 40 sampai 60 packs Jadi Elokment kita Udah udah gak pake undangan lagi cuma kasih ini doang Tapi ya Emang rencananya maunya kayak gitu Jadi Pengennya bener-bener orang-orang yang datang ke wedding kita Orang-orang yang terdekat dan yang mau banget ke wedding kita gitu Aku mau banget loh Terus Terus Setelah kan Pas sebelum si PSBB ini kan Oh lagi planning nih Nah sekarang Setelah PSBB ini Kira-kira Ada yang berubah mengandungi dari planning-planningnya Apakah kamu masih Juli tetap Atau gimana Itu udah pasti reschedule Udah Gak mungkin kan Karena gak bisa Gak bisa terbang Dan maksudnya jadinya kayak preparation kemarin juga ketunda Karena selama PSBB ya Apa sih yang bisa kita jalannya gak ada Jadi kayak Mau gak mau kita pasti udah harus reschedule ke akhir tahun Semoga Kalau si Rona tidak melanjutkan inisiatif dia untuk stay di Indonesia Terus juga Tapi Untuk Rencana planning sih tetep Explain semua sih Gak Gak ada yang berubah Karena kalau gak salah pemerintah juga udah ngetepin Untuk Maksimal 30 orang Kita temunya aja cuma 40 orang Iya Belum sama keluarga ya Iya Jadi kayak gak Gak terlalu Signifikan lah ya Banyak Signifikan lah ya Jadi jumlah tangannya tetep sama Handingnya sama Pokoknya Kadang-kadang juga sama Semuanya Dikurang juga Semuanya tapi diubah ke akhir tahun nih Iya Maksimalin kan pake masker-masker Iya Gak mau Gak mau Gak gimana dengan orang-orang Gak mau Kan harus ikuti prasoran Masker cantik Jadi kita fotonya gimana Masih semua pake masker Yang mukanya gak punya apa Eh kalau kayak diprint gitu Aduh Ada senyumnya gitu Betul kalau gak salah Amel punya wedding tuh DIY loh Iya Aku bener banget Waktu itu aku Kayak terima souvenirnya Amel Terus kayak Cicinya Atan tuh bilang Kayak iya nih kita mau habiskan berhari-hari Kayak ini Satu demi satu Iya 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 Jadi karena Karena kemarin bikinnya kayak Oh ya intimate Kayak bikin lah orangnya Jadi kayak Gimana kalau kayak bikin sendiri Jeng 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 Setelah di jalan nih Setelah di jalan nih Berhari-hari 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 Waktu itu gimana coba Lumayan apa ya Cepat Tarik kali ya Bukan tarik Ya gitu loh Karena terlalu banyak hal yang dipikirin gitu loh Jadi sebelum acara Yang ternyata setelah acara kayak Ya Gak perlu-perlu banget Jadi gitu Kayak dipusingin gitu ya Tapi ampun gitu-gitu Dia preparation weddingnya Pas lagi bulan puasa juga loh Oh gila kan Oh ya soalnya julie Berarti bulan puasa tuh Bulan Mei ya Waktu itu Bulan Mei kalo gak salah ya Bulan puasanya Iya Ingat banget pas waktu itu Amel lagi puasa Terus waktu itu kan Dekares juga lagi Padang-padangnya sesi kan Padang pre-wedding Jadi pasti Amel Gila Gila Hambil 7 masih motret Hambil 7 masih wedding Wedding Cliff Julia Weddingnya cuma 7 hari Terus stress banget gak sih Mel Sebagai fotografer Dan juga sebagai bride to be gitu kan Pasti Dewar Allah tuh hand-gah gak sih Iya lumayan sih itu Kayak Pusingnya adalah Ya itu karena harusnya kayak Hal-hal yang pre-villain Sebenernya harusnya Didelegasiin aja Seperti Gak mau dengar Kau-kau-kau-kau Iya Kepul semuanya dirinya Ada 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 Cuma lewat kan Lebih ke acara sama Itu sih kebantu banget Karena kan jauh Iya Jadi kayak bantu yang Bantu Transport sama logistik kali ya Kalo lo Lalu gue nanti Souvenirnya mau di IY Iya sih Gak di IY Enggak Karena itu di online tinggi Bisa kita urusin selama Covid kan Kayak Kalo Venom souvenir kan masih ada gitu Jadi kayak Ya kita masih Masih bisa jalanin Tapi Kalo di IY sih Kayaknya Sudah tidak sanggup lagi Sebenernya Tapi yang menurut lu sekarang Mis lu Sebagai bride yang lagi Planning wedding kan Di teman-teman pandemi ini Lu punya tips Atau sarang-sarang gak sih Buah teman-teman di rumah Yang lagi planning wedding juga Tentunya gitu kan Kira-kira mereka tuh Harus gimana ya Pasti kan kayak semuanya Bingung Panik Gak tau mau ngapain kan Gitu loh Menurut lu tuh sebagai Experience ini gimana sih Mereka harus bersikap Sebenernya sih jangan bingung guys Dikomunikasikan saja Sama vendor-vendornya Soalnya Gini kayak Kita itu Cuma Cuma ngelewatin Satu wedding doang kan Sebenernya sih vendor-vendor ini tuh Semuanya ngelewatin Begitu banyak wedding gitu Jadi Satu hari aku bisa ada lima Tunggu kan Oke Jadi Jadi sombong Jadinya tuh kayak Mereka lebih tahu Oh menean Kalian kayak gini aja Mereka tuh jadi Lebih punya saran-saran Lebih banyak Daripada kayak pusing sendiri Gak tau mau ngapain Ngapain Mendingan diomongin aja Sama vendor-vendornya Mereka juga pasti Akan bisa Kasih saran gitu Lebih baik kita ngapain Gimana gitu Ya ya bener sih Kalau gue dari sisi vendor sih Ya itu Kayak jalan terlalu Mendadak sih Hmm Kalau punya Ada update apa Langsung dikastauannya aja Jadi kita prepare Baik kayak Waktunya Sama alat-alat apa aja Yang perlu disiapkan Gitu Ya kalau aku Pribadi sendiri kan juga Waktu itu Wedding planning tuh Juga sempat mundur Waktu itu Gitu loh Jadi Karena satu dan lain hal Dari pihak keluarga Suami aku tuh Jadi kita Dari antara pemberkatan Sampai acara resepsi Itu kan bedanya Sekitar 6 bulan ya Hmm Jadi kayak Thanks to all The experience vendors juga Gitu loh Pas waktu Kita pertama kali tau nih Bahwa kan Anda mundur ini Aku langsung kasih tau Fenna 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 Learning aku Gitu loh gitu Kayak misalnya Apolesinya tuh kayak gimana sih Kalau mau mundur gitu loh Terus dari itu Concern kita Dan keluarga nih Sebagai Yang lagi preparation wedding Kita kan gak cuman Kita doang kan Benua doang Kayak bright and bloom juga Kita kan juga dari family juga Apalagi dua family Yang akan dipersatu Bayangin kita Jadi kayak Involves many people Gitu loh Jadi kayak Sebelumnya aku discuss dulu Sama keluarga ku Kita udah punya Kira-kira outcome-nya seperti apa Langsung aku ngomongin ke Fenner Fenner aku juga Gitu loh Jadi mereka langsung kayak Gercek gitu loh Langsung kayak Oke gitu loh Jadi maksudnya kayak Everything gak safe Smooth juga gitu Berarti waktu itu Dua-dua kali kan Pemberkatan Dulu sabari Pemberkatan dulu resepsi Gara-gara Seruduk 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 Iya Gara-gara dua kali acara begini Aku juga akhirnya Dua kali preweddingnya Gitu Karena kan kayak Pas waktu pemberkatan Kusing kan Aduh Pas pemberkatan nanti aku gak Prewedding nih Gitu foto-foto Jadi aku kayak Foto-foto dada kan Prewedding di Bali Prefersinya tuh kayak Cuman last date a month Sangat kayak Fox juga loh guys Hahaha Promo Jadi sekarang face baby udah turun kan Nah itu Gimana nih wedding wedding yang sekarang tuh Ada Polusi baru Jadi Jadi kalo misalnya di Kita gini Emang sih Kayak Pasti kalian tau sedih lah gitu loh Wedding wedding pasti pada mundur kan gitu loh Karena peraturan dari komunitas juga Dan juga karena Banyak framing juga yang baru buka sebenernya Nah tapi kalo dari Kara sendiri Kita semua tuh sebenernya sudah ready gitu loh Dari awal tahun PSDB Kita juga sudah Punya plan-plan Dan backup-backup plan juga Gimana caranya kita Untuk Mengatasi Schedule-schedule yang mundur ini gitu loh Nah Kalo di Kara sendiri Jadi kita tuh punya polusi bisa Dua kali di schedule Jadi temen-temen tuh jangan takut Untuk Mengasih tau ke kita Kalo misalnya kalian ada concern di wedding Misalnya harus mundur gitu loh Terus yang kedua Kita ini sekarang setelah PSBB Udah mulai Discuss sama vendor-vendor lain juga nih Ada venue Dan segala macam Vendor-vendor Kita juga udah buat mulai Paket bareng gitu loh Kenapa nih Kita mulai buat paket bareng Karena kan Sekarang kalian tau nih kan Karena situasi lagi gak menentu begini Banyak banget yang Mengadakan Pemberkatan aja Acara-acaranya Sesinya juga Sesinya lebih pendek gitu loh Makanya kita mau menawarkan juga Demi mengakomode kebutuhan Klien-klien kita Kita mau mengadakan Small intimate wedding package gitu Dengan vendor-vendor Jadi kalian juga jangan melatir Kalo misalnya Plan wedding can Semuanya berubah Bicarakan aja Siapa tau Vendor kalian itu punya paket Yang sesuai untuk kalian gitu loh Jadi kan kayak Oh yang dulunya tadinya Planning-nya mau wedding-nya The whole day Itu si grand wedding Tapi gara-gara situasi Harus jadi lebih intimate misalnya Karena kan sekarang peraturan Dibatasin ya Untuk pemberkatan Atau untuk atap gitu Cuma boleh 30 orang Tahannya Gitu Jadi kan kayak Yang pengen Pemberkatan dulu Yang pengen atap dulu Nanti resepsinya belakangan Kasi tau aja Ke vendor-vendor gitu loh Siapa tau mereka punya paket yang sesuai Gitu Jadi enak juga ya Jadi udah satu paket Gak pusing-pusing lagi Jadi paketnya itu Sebenarnya itu bisa tergi dari W.O. Ada entertainment juga Ada dekor Foto video Ada baju Ada gaun Jadi udah kayak In one package itu juga Gitu loh Jadi semuanya juga Sesuai dengan kebutuhan kalian lah Gitu loh Yang pengen cepet wedding Pemberkatannya pengen cepet Gitu loh Dan kita juga menghadirkan lah Paket-paket yang ekonomis Cia ya lah Cia Gitu loh Resopsinya belakang dulu Jadi yang Grand yang Yang dipenging Misalnya pas Apa Resultasi Resultasi Gitu sih Oh dari karenanya Gitu sih Jadi Let us mau aja Kalian sebagai brand And do it to be Penyokasan apa Dan disini juga ada Amel Sama Flo juga Yang tadi udah sharing Pengalamannya Gimana orang sebelum FDB Dan pas Lagi planning Pas Sama aja sebenernya Prioritasnya juga ya Yang penting Kita Keep calm Dan Good communication aja Sama-sama vendor Ada lagi gak tips dari saran Dari kalian kedua nih Biar temen-temen Tetep bisa Lancar-lancar planning wedding Kalau dari gue Apa ya Ya balik lagi sih Kayak Harus Pemikirin yang Esensialnya Buat gue yang penting Kayak ya semua Happy Bener Pas itu Jadi kayak Pas lo liat foto Atau videonya lagi Kayak Cing Jadi semuanya itu Semuanya itu In the end itu Foto dan video Jadi Itu kan yang begitu Jadi Jadi jangan sampe guys Kalau pakai foto Terus pakai masker Tidak mau Terus kayak Keinget terus Kayak aduh ini Pas itu Tapi gak apa-apa loh Jadi kita punya kayak Wedding trend baru Semuanya Wedding semuanya Sempit-sempit Kayak grup fotonya Apa namanya Banyak orangnya Cuman pas waktu Tak ada Jauh-jauhan Pas waktu Jauh-jauh Kita jauh-jauh Terus pakai masker Kalau misalnya 10 tahun lagi Terus di belakang Ini siapa Enggak tau Ini kenapa Jadi kita pas lagi Apa namanya Lagi sister Ronald Itu kan kayak Bayangin Upbreak ini kan 100 tahun sekali gak sih Ah Amin-amin Gak mau juga Ya kalau gitu Sekian dari kita Untuk hari ini Semoga Lata fitur hari ini Berbeda untuk kalian semua Oke Salam Bye 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 Ciao Ciao